Suka apa namanya, kalau main bola kan gocek-gocek tuh, kalau aku pengen juga gocek, walaupun aku bisa gocek tapi itu sedikit doang gitu, dan aku kayak apa ngerasa, aku doang gitu yang ada di dunia ini, kayak gini doang gitu. Apa namanya, aku kayak gini gitu, habis itu mama diem aja gitu, yaudah aku pergi, habis itu dari situ aku gak mau lagi nanya kayak gitu ke mama. Kenapa? Karena ya gak mau liat mama sedih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo viewers, orang mi buka-bukaan, kembali bersama dengan saya, Liza Maria Lijapri. Nah, tau gak sih kehidupan kita tuh makin lama, makin tidak mudah, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita suka berpikir gitu ya, Kenapa sih kehidupan ini seperti ini, kenapa aku, kenapa harus begini, yang seperti itu. Nah, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, yang akan berbagi cerita yang juga luar biasa, dalam kondisi dia terberi apapun oleh Tuhan yang maesah kepada dia, dia tidak pernah mengeluh, bahkan pada usia yang sangat dini, dia sudah menjadi seorang individu yang begitu luar biasa, inspiratifnya buat kita. Ada Faisal Ahmad, halo Faisal. Faisal adalah seorang divabo, lahir tanpa dua tangan dan satu kaki kiri ya. Kamu keren, eh kaki kiri kan? Kanan. Hanya dengan kaki kanan ya, iya luar biasa banget kan, keren banget. Saya banyak baca tentang kamu, saya sering nonton berkaitan dengan kamu, kamu itu hebat banget loh, 11 tahun, tapi dengan aura yang luar biasa, inspiratif dan tenang, santuy, kalau kata anak zaman sekarang ya, menghadapi kondisinya itu, kamu luar biasa Faisal, luar biasa banget. Ini baru pulang sekolah ya? Iya pulang sekolah. Kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas dua. Kelas dua ESD ya? Terus ini tadi jauh dari rumah kemari macet? Dia tahu aku tidak. Eh dia tidak, semangnya. Boleh tahu nggak sekarang sehari-hari kamu kegiatannya apa, Faisal? Aku sekolah, main bola, abis itu biasanya kalau lagi nggak main bola, main PS gitu. Abis itu sekarang aku, sekarang aku sih kebanyakannya lebih main bola gitu. Main bola, posisi kamu apa? Striker? Back? Keeper? Back. Oh, back. Jadi ini ada main-main aja atau kamu masuk klub? Kemudian misalnya top sekolah? Belum. Tim favorit yang kamu jagokan kalau bola, ada nggak? Yang mana? Dari, misalnya kemarin tuh World Cup, dari mana? World Club. World Cup negara? Apa sih itu yang Messi itu? Yang Argentina. Kalau itunya, kalau timnya ada nggak? MU, Chelsea. Aku suka PSG. PSI? PSG. Oh, PS. PSG. PSG. Oh, Paris. Oh, iya. Mohon maaf ya, viewers ini tidak impi bola banget. Tapi di rumah semua anak-anak cowok, bapaknya tuh penggemar bola banget. Jadi pengen tahu aja sering kali. Terus, kenapa kamu suka PSG? Karena kan di PSG juga ada, apa namanya, pemain bola kesukaan aku, Messi. Dan ada Neymar juga, ada Mbappé. Oh, oke. Keren-keren. Kamu sendiri, akhirnya dengan kondisi kamu seperti ini, bisa ikut bola pertama kali tuh tertati-tati nggak sih? Susah nggak sih? Susah. Kadang lagi gering bola, tiba-tiba ada di depan itu udah panik duluan sebelum dihitung, jadi langsung lengah diambil bolanya. Kenapa kamu panik? Karena kan aku belum, apa namanya, dulu kan belum bisa main bola jadinya, kalau misalnya saya bawa dikit itu, kalau tiba-tiba ada yang di depan itu, saya panik gitu. Jadi jadinya langsung kayak gitu, susah-susah apa namanya, kalau sekarang kan kalau misalnya ada yang di depan, aku hopper ya atau nggak, aku bawa dulu gitu ke belakang baru langsung aku hopper gitu. Kalau dulu nggak, aku langsung kayak apa ya, langsung ke depan langsung dalam di bulanya gitu. Dari umur berapa kamu mulai main bola? 8 tahun. 8 tahun, kenapa tiba-tiba bola? Kenapa pengen main bola? Karena itu loh, apa namanya, teman-teman aku di komplek aku itu pada main bola, jadinya aku pengen ikut-ikutan gitu main bola. Terus teman-teman merangkul tuh, ayo-ayo, ikut sal gitu? Iya, tapi pertama-teman aku di itu dulu apa namanya, disuruh duduk dulu gitu ngeliatin. Oh, selain bola, olahraga apa lagi yang kamu suka? Catur. Catur? Berenang. Berenang? Oh, saya aja nggak bisa berenang, malu. Serius? Gaya apa-gaya apa? Oke. Aku bisa gaya bebas sama gaya punggung. Wow, nggak pun bisa? Nggak pun bisa. Oh, my God. Oke, besok saya belajar berenang fix ya. Itu dari kapan kamu mulai banyak berlatih seperti itu? Kalau catur aku memang dari kecil. Kalau berenang aku umur 7, kayaknya 7 tahun sih berenang. Kenapa catur? Karena catur dulu kan aku, mama tinggalin aku kan ya, mama kerja. Aku di rumah, ditinggalin HP sama mama, jadinya aku dulu kan nggak ada permainan kaya sekarang gitu, kayak ML, Free Fire gitu. Jadinya aku downloadnya catur gitu. Oh, padahal kan catur kan cukup memeras otak ya gitu ya. Tapi kamu bisa menemukan anak-anak seumur kamu yang juga suka catur? Jarang-jarang loh? Ada, di dekat komplek aku ada. Tapi awalnya berarti berawal dari main online ya? Iya. Sulit nggak buat kamu catur sendiri awal-awalnya? Enggak, soalnya kan apa namanya pertama itu, kalau waktu di catur yang asli itu susah. Tapi kalau dulu kan waktu di HP kan ada apa namanya, pemberitahuannya gitu, caturnya, jalannya kemana, jalannya kemana gitu. Oh, oke. Kita mundur ya masa kecil kamu. Kapan pertama kali kamu mulai merasa kamu berbeda dari yang lain? 9 tahun. Umur 9 tahun. Jadi sebelumnya kamu baik-baik aja tuh ngerasa. Iya. What happened? Apa yang terjadi di umur 9 tahun kamu mulai merasa, kok aku berbeda ya? Mulai kayak merasa, apa namanya, seperti, apa ya, kalau teman-teman lain kan suka, apa namanya, kalau main bola kan gocek-gocek tuh. Kalau aku pengen juga gocek, walaupun aku bisa gocek, tapi itu sedikit doang gitu. Dan aku kayak apa, ngerasa, aku doang gitu yang ada di dunia ini, kayak gini doang gitu. Oh, itu 9 tahun? 9 tahun. Gimana perasaan kamu waktu itu? Maksudnya kamu datang pulang ke rumah nangis sama mama? Enggak, enggak nangis. Paling apa namanya, nangis sih nangis. Tapi, enggak apa namanya, kayak berlebihan gitu, kayak biasa-biasa aja gitu. Biasanya kalau kamu lagi menangis gitu ya, Faisal, apa yang ada di kepala atau apa yang kamu pikirkan, terbayangnya apa, apa yang kamu rasakan? Aku sih enggak tahu kalau itu, aku biasanya kalau nangis ya nangis aja gitu. Tapi kamu lihat waktu itu, umur 9 tahun, kamu nangis karena ngerasa, kok aku enggak bisa ngegocek gitu ya, bola gitu berbeda? Iya, atau enggak beda gitu sama anak-anak lain gitu. Wah, tapi ini juga, maksudnya baru 9 tahun, saya pikir dari kamu kecil gitu, 2 tahun, 3 tahun, ketika mulai interaksi, baru pada saat TK, segala macam, kamu enggak teman-teman? Aku enggak TK. Oh, tapi kan ada berinteraksi keluar, ketemu dengan seputu mungkin gitu? Hmm, sering dulu aku, tapi aku baru aja, waktu umur 9 tahun. Oh, oke. Kalau dari, kamu berarti tinggal di rumah sama siapa nih? Papa, Mama? Mama. Mama sama kakak aku, yang cowok. Ada 2 kakak aku, kan aku 3 bersaudara tuh. Yang satu cowok di rumah, ada tuh di rumah sama yang cewek kerja. Oh, kalau di antara keluarga sendiri, ada enggak sih yang mencoba untuk menyampaikan ke kamu bahwa kondisi kamu memang berbeda, seperti apa? Enggak. Jadi, Mama kayak Mama atau kakak aku, dua-duanya itu, apa namanya, kayak, sebenarnya mereka itu mikirnya, aku sama aja kayak anak-anak lainnya gitu. Enggak ada yang harus dibeda-bedain gitu. Hmm, tapi kamu sendiri melihat kakak-kakak dengan kondisi lengan lengkap, tangan, pernah kamu nanya, kok aku enggak kayak kakak-kakak sih gitu? Enggak. Kalau itu tidak pernah, karena memang didikan Mama seperti itu ya? Enggak. Oh, oke. Mama, kalau enggak salah, Papa almarhum ya? Iya. Itu kamu usia berapa? 2 tahun. Ada memori tentang Papa? Aku belum pernah melihat wajahnya, fotonya juga, aku enggak pernah. Ah, oke. Terus sekarang, jadi dari kecil kegiatan kamu sebelum bersekolah, kamu mulai bersekolah berarti baru sekitar 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun. Iya, waktu 2021. Pandemi pula waktu itu ya? Iya. Berarti belum offline dong? Belum, itu aku kan pertama masuk itu masih, apa namanya, pakai laptop gitu. Masih, masih apa, jadi dia belum kenal sama yang teman-teman lainnya gitu. Waktu di sekolah, waktu 2022. Akhirnya ketemu. Itu baru ketemu. Nah, itu ada enggak yang temen, kan kalau laptop kan hanya kelihatan segini ya? Iya. Kalau pas ketemu, ada enggak yang kaget gitu ngelihat kamu? Enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu kan sekolah SLB gitu. Hmm, dan terus kamu berinteraksi oke dengan mereka? Kendala kamu ada enggak kendala yang paling jadi tantangan buat kamu pada saat mulai sekolah offline ya? Enggak ada sih. Kalau itu tidak ada ya? Tidak ada. Tapi kamu merasa ini enggak sih support, dukungan dari keluarga yang mencoba untuk melatih kamu, mental kamu, untuk menerima kamu apa adanya itu luar biasa enggak sih? Luar biasa. Dan itu membantu kamu untuk berhadapan dengan dunia di luar sana ya? Iya. Kamu pernah denger enggak ada yang namanya Nick Fujicik? Pernah. Kamu udah pernah baca? Tau. Itu apa namanya motivator gitu. Iya. Dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti kamu kan ya? Bahkan dia enggak ada dua tangan dan dua kaki. Kalau kamu membaca dia tuh gimana? Perasaan kamu, pikiran kamu, kapan kamu membaca Nick Fujicik? Gak pernah baca sih cuma kayak apa namanya lewat gitu. Youtube-nya. Gitu kan ada kan? Aku kadang mikir, lah kok bisa kayak gitu gitu ya. Mungkin dia lebih susah kali dari aku kayaknya maksudnya ngapa-ngapain gitu. Ternyata enggak. Dia jadi motivator hebat. Jadi apa namanya, pokoknya jadi hebat deh gitu. Dia surfing, dia naik gunung. Kamu harus lihat tuh semua Youtube-Youtubenya. Dan dia memang selalu mengatakan bahwa tidak ada satu hal pun kondisi di dunia ini yang bisa jadi penghalang untuk seseorang sebenarnya. Gimana kita beradaptasi dan kemudian kita tumbuh berkembang, berjuang dari kondisi tersebut. Kamu terinspirasi gak sih mau jadi Nick? Itu apa namanya terinspirasi aku juga jadi apa namanya lebih semangat lagi gitu. Siapa pendukung supporter terbesar kamu siapa? Mama aku. Kenapa? Karena dia memang apa namanya hampir setiap hari itu dukung aku biar aku apa namanya semangat lagi gitu. Pernah gak ada kondisi kamu lagi gak semangat? Duh. Pernah. Kapan momen-momennya? Dulu yang apa namanya yang aku bilang. Apa namanya yang aku bilang itu yang 9 tahun itu. Karena aku nanyain ke mama tuh. Mama kenapa apa namanya aku kayak gini gitu. Abis itu mama diem aja gitu yaudah aku pergi. Abis itu dari situ aku gak mau lagi nanya kayak gitu ke mama. Kenapa? Kenapa? Karena ya gak mau lihat mama sedih gitu. Oh ya ampun. Mama itu sedih apa waktu itu? Ya mukanya kayak sedih gitu. Jadinya aku langsung pergi aja main gitu. Kalau menurut kamu tangguh tuh orang tangguh tuh kayak gimana sih Faisal? Dari anak umur 11 tahun nih kita dengar. Dia kuat. Dia bisa menerima apapun yang Allah berikan. Dan dia bisa menerima apapun keadaan yang sekarang dia lagi apa namanya. Lagi dia usahakan biar dia bisa lebih kuat lagi.